Halo, ketemu lagi dengan saya Asa dari channel Asa Monandri. Kali ini di ban saya ada sebuah pouch yang cukup unik ya, buatan dari Funquest, namanya Funquest Hook & Loop Organizer, nomornya SP01 serinya. Jadi ini sebenarnya bawaan dari tas Fat Pack Pro, small, yang ukuran small, tapi dia juga bisa dibeli secara terpisah. Jadi Fat Pack sendiri adalah First Aid Trauma Kit ya, jadi untuk fokusnya adalah untuk trauma, jadi pertolongan pertama yang cukup berat sebenarnya. Jadi bisa dipakai di mobil, apa di rumah, apa sekali angkut bawa semua, bentuk tasnya seperti ini. Tapi kali ini kita akan spesifik membahas insert-nya ini, insert organizer namanya SP01, karena ini cukup unik ya, tidak seperti organizer, oh pada umumnya yang bentuknya biasanya adalah pouch seperti ini. Biasanya seperti ini, modelnya dibuka, semuanya lempit-lempit di dalam, pernah saya bahas, Funquest EDCM Husky 2.0, kalau mau cek nanti cek saja di channel saya. Seperti itu, tapi ini modelnya dia layout, terbuka layout seperti ini, yang ini ada 3 kompartemen vinyl, materialnya yang ada mesh-nya, jadi kuat ya, khas kalau Funquest itu overkill lah dia, kalau buat barang, karena speknya juga spek badak. Ini warna kuning, teman-teman bisa lihat ini ripstop nylon, yang maksudnya, kalau dia sobek, dia berhenti di persilangan kotak-kotak, ini kalau teman-teman bisa lihat. Dan ini velcro ceweknya, velcro cowoknya, gudik sekali. Nanti saya tunjukkan gunanya apa, tapi kita balik ke depan dulu, ini dimensi, anunya ya, kita cek dimensi keseluruhan dulu, lebarnya 21,5 cm, dan panjangnya persis 30 cm. Untuk masing-masing kompartemen ini, lebarnya bisa kita cek, sekitar 21,5 cm, dimana untuk dininya, sekitar 8,5 cm, kelihatan ya, 8,5 cm, dan tebalnya ini lumayan, jadi sekitar 6, 6 cm, sebenarnya karena melenyek-melenyek, ya nggak terlalu kelihatan, 6,6,5 cm. Dan ini ditutup dengan resleting YKK RC, yang wet sekali juga, dibantu, buat mudah narinya, pakai Spartan Superpool, punyanya FunQuest juga. Dan di bagian atas, ini tersedia, apa nih, grab handle, terbuat dari webbing, dengan nada bordiran SP01, dijahitnya sini, double-double, berretak, depan, belakang, lembus ya, jadinya ini kuat, karena ini gunanya, selain untuk membawa gini juga bisa, tapi untuk narik dia lepas dari, field loop, karena ini nanti akan nempel ke, tas, nanti saya tunjukkan di belakang, nah, coba saya contohkan ini kapasitas berapa ya, sebenarnya kan untuk medis ya, jadi mungkin bisa untuk membawa tourniquet, untuk nutup luka, perban, atau alat-alat medis, suntian, segala macam, yang untuk darurat, medis, jadi, sebenarnya seperti itu, tapi ini saya tunjukkan, kebetulan sini ada, botol teranggia, 300 ml, kita masukin di sini, dia santai-santai saja, mudah masuk ya, masih banyak space, masih bisa diisi, power pen, segala macam, atau alat masakan, kecil-kecil, sendok, garpu, apa, sutil, bisa, tutup seperti itu, misalkan bagian 2, ini karena saya nggak punya alat medis, yang aneh-aneh, cuma standar, bubukit saja, jadi saya masukkan sini, tool saja ya, ini saya masukkan, Wera tool check plus, cukup besar, meskipun ringkas ya, padat, tapi bawanya agak repot, nah kalau bisa masuk sini, kenapa enggak, nih, tuh, masih bisa mungkin 2 atau 3 lagi, sebenarnya ini masuk sini, karena ruangnya besar, nah, coba yang di atas ya, biasanya kan kita punya, tang-tang favorit, yang nggak bakal bisa masuk, di pot seperti ini, karena panjangnya, bisa lebih dari 16 cm, nah ini tadi, karena panjang lebarnya 21 cm, ini bisa masukkan ke nipek, 16 cm, ini untuk pemotong diagonalnya, masuk sini, needle nose, masuk sini, dan sudah handle yang, apa nih, handle-nya yang anti-listrik, yang biasanya dia lebih tebal, makan tempat jelas, nah ini ada player run, 1.80, 18 cm, santai saja dia masuk ke sini, posisi bolak-bolak, dan ini aligator, 18 cm juga, masuk sini, nggak masalah, masih muat mungkin 2 atau 3 tang lagi, mau bawa palu juga sebenarnya boleh sih, kalau tega, kalau saya sih, nggak usah aja lah, ini aja udah cukup, dan, nggak terasa bakal sobek ya, karena emang solid sekali, jahitannya double-double semua, dan bahan benang jahitnya juga biasanya, dipakai yang high tensile, jadinya, high tensile apa high tensile, di depan ada, untuk masang label, jadi teman-teman, nggak perlu, nebak-nebak isinya, apa bisa tulisin ini, tool, ini medic, itu untuk bandage, atau tourniquet, apa bisa ditulisin selipit, kertas ini, 1, 2, 3, ini bisa dibuat, lipat-lipat gini, bisa, misalkan mau dibuat bulat, nggak masalah, atau, seperti tadi, aslinya dia, dia masuk ke, Funquest Fatpack Pro, ini yang small, kalau yang large, ada juga, dan ini, SB02 namanya, jadi lebih besar juga, nah, ini bisa masuk di, bagian ini, Funquest, biasanya bagian dalamnya, ada loop filmnya ya, jadi velcro cewek, yang memang gunanya, untuk menempel, aksesoris-aksesoris pouch mereka, yang belakangnya ada, velcro cowoknya, nah seperti ini, ini udah nggak bakal kemana-mana, di bawah ini, nggak bakal jatuh, karena dia nempel, namun lepasnya, ini cukup kuat, nah, seperti ini, nggak tau Funquest, pakai velcro apa, tapi yang jelas, ini kuat sekali, kalau udah nempel, nggak bakal lepas, kecuali sengaja, kita tarik, atau mungkin depannya, atasnya aja, seperti ini, mungkin bisa juga, oh iya bisa, jadi teman-teman bisa gini, seperti ini, jadi hanya sisi atasnya saja, bisa, atau mau pakai tas lain, yang ukurannya lebih besar, atau sama, kalau ini lebih besar, ini Funquest Katara 16, yang pernah saya review, yang juga, sama Funquest, disediakan, loop, field, yang cukup luas, taruh saja di sini, dengan pegangan ini, atau kalau teman-teman, nggak punya, misalkan, nggak punya, ini anggap ini, nggak ada, loop fieldnya, tapi di atas ada, water blader, holder ini, atau bentuk ediring, atau gimana, nah, seperti ini, bisa sangkutkan, seperti ini, nah, dia bisa, nempel-nempel, di sini, tanpa, harus jatuh ke, bagian bawah, dari tas, nah, seperti itu, jadi ini, Funquest, SB01, hook and loop, organizer, origin organizer, harganya berapa, kalau di website-nya, 30 dolar, kalau masuk ke Indonesia, mungkin sekitar 500 plus, plus ya, tambah pajak, sekitar 22%, rumah ongkir, ya, jatuhnya 500, 600-an, apakah worth it, nah, kalau teman-teman, butuh organizer, yang bisa muat, barang-barang yang cukup panjang, dan gemuk, seperti ini, wajib sih, karena jadi, nggak mumpul ke bawah tas semua, dan bisa pindah-pindah tas, dengan mudah, seperti itu, terima kasih sudah menonton, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati, Terima kasih.